Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia berada di posisi ke-16 pada 2021 dengan skor 0.2684. Posisi kekuatan militer Indonesia dinilai unggul dari beberapa negara tetangga. Thailand berada di peringkat 26 skor 0.4427 Vietnam posisi 24 skor 0.4189 dan Australia peringkat 19 skor 0.3378. Merujuk data Global Firepower, TNI Angkatan Udara AU, memiliki 15 helikopter serang, 188 helikopter, 1 tanker fleet, 17 unit misi khusus, 109 armada latih, 64 armada transportasi, 38 armada serangan khusus, dan 41 unit pesawat fighters maupun interceptors. TNI Angkatan Darat AD, mempunyai 332 tank, 1430 kendaraan lapis baja, 63 unit peluncur roket, 366 towet artileri, dan 153 self-propelled artileri. Kemudian, TNI Angkatan Laut AU didukung dengan 7 kapal fregat atau kapal perang, 24 korvet atau kapal perang kecil, 179 kapal patroli, 10 main warfare, dan 5 kapal selam. 1. Jet Tempur SU-30 Su-30 merupakan jet tempur yang dikembangkan Sukhoi kini anak perusahaan United Aircraft Corporation, dari Rusia pada 1996. Pesawat ini merupakan jet tempur multifungsi dengan panjang 21,9 meter, rentang sayap 14,7 meter, dan tinggi 6,36 meter. Su-30 dapat membawa 2 kru, mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2.120 km per jam dan mampu menjelajah jangkauan 3.000 km. Deretan alutsista andalan TNI, pesawat tempur hingga rudal anti kapal. Pesawat ini dipersenjatai GSH-30-1 gun kaliber 30 mm, 150 peluru, 6 rudal anti radar, 6 rudal berpemandu laser, dan 6 bom udara. 2. Helikopter Apache Helikopter Apache merupakan salah satu alutsista andalan TNI-AD. Helikopter serbu buatan Amerika Serikat ini tiba di Indonesia pada 2018 sebanyak 8 unit, yakni Apache-64E. Deretan helikopter Apache berada di hanggar skadron 11 serbu, pangkalan udara utama Ahmad Yani, Lanumat Yani, penerbang TNI Angkatan Darat Penerbat, Semarang, Jawa Tengah. Apache-64E memiliki tiga jenis senjata yakni, otomatik gun cannon 30 mm yang bisa menembus baja setebal 2 hingga 5 cm, roket, dan rudal. 3. Tank Leopard TNI-AD juga memiliki alutsista canggih lainnya, yakni Tank Leopard. Leopard adalah tank tempur utama atau main battle tank MBT, buatan Jerman yang memiliki berat 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebarnya 3,75 meter. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email, Indonesia menggunakan beberapa tipe tank ini pada 2011, salah satunya tipe revolution. Senjata utama dari tank ini adalah meriam rain metal kaliber 120 mm L44 atau L55, berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x7,62 mm MG3A1 berisi 4,750 peluru, atau FNMAG. Jika melintas di jalan raya, bobot tank Leopard lebih ringan ketimbang truk Tronton. Berdasarkan penelitian tim Institut Teknologi Bandung, yang dikutip falian, berat Leopard di jalan raya berkisar 8.908,0 N per meter persegi. 4. Peluncur Roket Multiplay Astros 2MK6 Astros 2MK6 merupakan peluncur roket multiple alias Multiplay Lound Rocket System MLRS, buatan Brazil. Astros 2MK6 dioperasikan oleh Kesatuan Arteri Medan, Armat TNI AD. Senjata ini mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik. Dengan daya ledak hampir-hampir 2 hektare, Astros dianggap mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh. 5. Kapal Selam Kri Alugoro 405 Kapal Selam Kri Alugoro 405 diresmikan Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto pada tanggal 17 Maret 2021 di Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini beroperasi di bawah naungan Komando Armada 2, Koarmada 2 TNI AL. Kapal Selam ini dibuat PT Pal Indonesia, Persero, yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Daweo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME. Alugoro 405 merupakan kapal selam jenis diesel elektrik U209 per 1400 cambogo kelas yang mempunyai panjang 61,3 meter dan mampu menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI AL. Kemampuan jelajah Alugoro 405 sendiri dapat bertahan hingga 50 hari pada saat menjalani operasi dan dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Sedangkan, kecepatan kapal selam ini maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di perusahaan. Terima kasih.